Kelas 11 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 149 ya bagian B yaitu reading, membaca. Nah disini aktivitas pertamanya adalah mempelajari kosa kata di bawah ini. Nah ini nomor satu kosa katanya adalah reason, alasan. Nah apa makna dari reason itu? Artinya adalah maknanya adalah sebuah pernyataan atau fakta yang menjelaskan kenapa sesuatu itu melakukan, terjadi seperti itu. Atau kenapa seseorang itu melakukan seperti itu. Kenapa seseorang berpikir seperti itu atau mengucapkan sesuatu seperti itu atau kenapa seseorang berperlaku seperti itu. Jadi apa alasannya orang melakukan itu. Seperti itu ya alasan kejadian atau peristiwa tertentu. Kemudian yang kedua adalah agree, setuju. Setuju ini adalah untuk menyetujui sesuatu. Seperti menyetujui sebuah pendapat ya itu agree artinya. Kemudian ada yang kosa kata booster. Booster ini adalah sebuah alat bantu untuk meningkatkan daya, kekuatan, tekanan, atau efektivitas. Nah misalnya, seandainya dulu orang dulu belajar menggunakan pensil, pena, dan buku. Nah sekarang sudah di booster dengan menggunakan alat teknologi terbaru yaitu internet. Nah itu dia salah satu internet itu adalah salah satu booster dalam belajar. Kemudian ada yang artinya signifikan. Apa itu arti signifikan? Cukup penting untuk diperhatikan atau sesuatu itu mempunyai sebuah pengaruh, berpengaruh dia. Nah itu yang disebut dengan signifikan. Kemudian ada energi. Energi adalah kekuatan fisik atau kekuatan mental yang bisa membuat kamu melakukan sesuatu. Nah itu disebut dengan energi. Misalnya kenapa kamu bisa menonton video ini? Nah itu kamu menggunakan energi. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.